Tidak menimbulkan ambigunya Dengan ini misalnya, tukar bebe dengan tawas Itu? Predikat verbanya tukar tidak menimbulkan keraguan yang mulia Tidak ambigu ya? Tidak ambigu Kalau dikatakan bahwa tukar bebe dengan tawas Itu ambigu Perintah perbuatannya tidak meragukan yang mulia Karena masih tukar, perintahnya tukar Tapi kalau pemahaman menyangkut tawas atau terawas itu Ambigu Di sebelah kanan kata tukar Persyaratan dalam konstruksi semantik bahasa Indonesia Haruslah benda yang dapat dipertukarkan Benda yang dapat dipertukarkan Maka sebelah kanan kata tukar Tidak mungkin sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan Baik, beberapa lagi Kalau disebut carikan lawan Apa multitapsir ini lawan ini? Kalau hanya itu pertanyaannya mesti tasir Multitapsir Artinya maksud cip penutur tidak dapat ditangkap dengan baik Kalau hanya itu Seperti kata lawan itu Maknanya tidak satu yang mulia Tidak satu ya Tidak satu Makna lawan ini apa menurut pendapat ahli? Ada makna leksikal Leksikal artinya pihak yang berhadap-hadapan Makna satu Makna dua adalah pasangan Makna ketiga dalam transaksi jual beli Misalnya adalah maknanya penjual atau pembeli Jadi bergantung pada konteks Ada makna yang dibawa dari kata lawan Ada makna yang timbul dalam percakapan Artinya dia masih multitapsir atau ambil Kalau hanya satu kalimat itu yang mulia Tapi bisa dipahami Cari lawan itu Kalau dalam makna jual beli Itu adalah antara pembeli dan penjual Seperti itu Ada teks sebelum atau sesudahnya Yang menggunakan perkataan-perkataan Mengandung mana peristiwa jual beli yang mulia Harus ada persyaratan atas dan bawahnya Kalau Ambil sembako dari Sumatera Barat Atau dari Padang Itu multitapsir juga itu Kalau hanya kalimat itu Tidak multitapsir yang mulia Kalau hanya kalimat itu Karena sembako maknanya adalah Leksim Merupakan Akronim dari sembilan bahan pokok Maka disitu perintahnya ambil Artinya tarik dan dekat dengan diri Kemudian sembako sembilan bahan pokok Kemudian asalnya adalah dari Padang Itu maknanya Kalau kalimat itu makna leksikalnya sudah jelas Itu saja dari saya Dari paksa ini Silahkan Tukup Silahkan Silahkan Terima kasih. Ada kata-kata besar yang mulia, ada kata mending dimusnahkan saja, maknanya ini memang minta untuk dimusnahkan atau bagaimana? Mohon disini yang kata awalnya apa yang mulia? Mending. Mending adalah bentuk cakapan, makna ragam formalnya yang lebih baik. Kalau mending dimusnahkan itu adalah perintah halus yang mulia. Perintah tapi halus, ada bentuk derajat perintah. Perintah halus ya, kemudian perintah tegas, ada yang sifatnya anjuran, ada yang permohonan. Permohonan juga tergolong dalam bentuk perintah. Artinya perintah halus itu dia memang tidak sungguh-sungguh untuk? Tidak, jadi dari konstruksinya itu, pilihan untuk tidak melakukan itu ada, kalau perintah halus. Jadi tetap ada perintah tapi? Tetap perintah, kalimat perintah adalah kalimat yang memerlukan reaksi dari lawan biacar, atau tindakan dari lawan biacar. Dia mengharapkan ada tindakan, suatu tindakan. Tapi dengan Mending, tetap diperlukan tetapi halus. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!